Dalam Tuhan tidak ada menuntut, saya ulangi, dalam Tuhan tidak ada menuntut, dalam Tuhan tidak ada menuntut, balas. Kalau orang dalam Tuhan, kalau dikirim roket, ya enggak balas. Terus gimana dong, ya memang begitu tatanannya. Kalau balas, Yesus sudah balas di kayu salib. Dia bantai semua prajurit yang pasang mahkota, yang paku, dia sudah menunjukkan keperkasannya. Tapi ada sebuah intelektualitas, ada sebuah keindahan dalam karakter ketika kita sepakat tidak melakukan yang firman tidak ajarkan. Makanya kalau kita enggak kaya akan firman, kita bingung mau melakukan apa. Jadi banyak orang hari ini ada di persimpangan, mau ngambil keputusan apa bingung. Bukan karena situasinya membingungkan, karena dia enggak punya peluru firman Tuhan. Untuk mengambil sebuah keputusan.